Sementara itu Jokowi Dodo melakukan sholat id di Semarang. Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Iryana menunaikan sholat idul adat di kota Semarang, Jawa Tengah. Ini merupakan sholat id idul terakhir Jokowi menjabat sebagai presiden setelah dua periode. Tahun ini Presiden Jokowi menyumbang 68 sapi kurban di semua provinsi di tanah air. Tahun ini menjadi kali terakhir bagi Jokowi Dodo merayakan idul adat sebagai Presiden Republik Indonesia. Di tahun 2024, Jokowi dan Iryana Jokowi Dodo memilih menjalankan sholat idul adat di Mahcid Raya Baitur Rahman, Semarang, Jawa Tengah. Jokowi terlihat sholat bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono dan Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Selain melaksanakan sholat idul adat, Jokowi dijadwalkan menyerahkan hewan kurban sekitar 1,23 ton. Pada momen hari raya idul adat 1445 Hijriah, kali ini Presiden Jokowi Dodo menyerahkan bantuan 68 sapi kurban ke seluruh provinsi termasuk ke ibu kota Nusantara. Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wuri Ma'ruf Amin melaksanakan sholat idul adat di Mahcid Istiqlal. Selain wapres, tampak sejumlah pejabat lainnya di antaranya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Agraria dan Taterwang Kepala Badan Pertanah Nasional Agus Harimurti Yudhoyono. Di Masjid Istiqlal, Ma'ruf Amin menyerahkan sapi kurban seberat 1,2 ton kepada Imam Masjid Istiqlal. Simbol sebenarnya itu menyembeli korban itu simbol saja, tetapi dalam arti lebih luas kita sebenarnya bukan hanya menyembeli korban, tapi memberikan sesuatu untuk kepentingan banyak orang. Berkorban tenaga, berkorban pikiran, berkorban harta, bahkan kadang korban perasaan juga. Ya, alban perasaan pun juga korban. Saya kira itu memang ajaran daripada, dan negeri ini merdeka ini kena para pejuang yang mau berkorban. Kalau tidak ada mereka yang mau berkorban, enggak merdeka kita. Enggak merdeka. Karena itu semangat berkorban, di kalangan bangsa ini harus dihidupkan terus. Ya, jangan sampai melemah. Sampai tidak peduli. Tidak peduli, ini bahaya. Sementara wakil presiden terpilih, Giberan Raka Buming Raka bersama keluarga, melaksanakan sholat idul adha di Balai Kota, Sulu, Jawa Tengah. Selain bersama warga, Giberan sholat id di Balai Kota bersama pemain dan official tim nasional, Sepak Bola Indonesia U16. Usai sholat id, Giberan akan menyerahkan hewan kurban ke perwakilan lima masjid di Kecamatan Solo. Tim Liputan, Kompas TV. Jurnalis Kompas TV, Wini Groho, sudah bersiap di Solo untuk laporannya, dan kita akan bertemu dengan Widi Nugroho. Selamat siang, Widi. Kegiatan apa nih yang dilakukan oleh Wapres Terpilih? Usai sholat id, dan juga jam berapa nantinya sapi kurban presiden akan disembelih? Ya, Andri dan Saudara, selamat siang. Tadi setelah melaksanakan sholat idul adha di Balai Kota, Sulakarta, bersama sejumlah pejabat dan juga pemain tim nasional U16, Wapres Terpilih, Giberan Raka Bumi Raka, secara simbolis melakukan penyerahan hewan kurban kepada sejumlah saklir masjid yang ada di Kota Solo. Dan penyerahan tersebut juga sekaligus mewakili dari PSSI yang juga menyerahkan satu ekor sapi kurban kepada wali kota, dan nantinya akan diserahkan kepada masjid penerima yang sudah ditunjuk sebelumnya. Usai acara tersebut, Giberan dan keluarga langsung meninggalkan Balai Kota Solo untuk melakukan kegiatan pribadi di kediaman, dan juga dengan sanak saudara. Kemudian untuk sapi kurban dari Presiden Joko Widodo di Masjid Agung Kratong Kasunanan, tadi sudah dipotong kira pukul 9 lebih 15, dan dilakukan di Masjid Agung, sempat terjadi ketegangan, karena sapi yang sudah dirobohkan berhasil bangkit lagi, dan sempat memberontak, karena memang ukurannya yang cukup besar, 1,80 ton, dan itu memang mencukup menyulitkan para petugas di Masjid Agung untuk melakukan penyembelian. Tapi semua sudah berjalan sesuai rencana dan sesuai harapan, sapi sudah dipotong, dan saat ini daging tengah dibagi-bagikan untuk nantinya diseribusikan kepada warga yang berhak untuk menerima. Dan dari Panitia sendiri memang sudah menyiapkan sejumlah daerah ataupun wilayah yang nantinya akan mendapatkan jatah daging sapi kurban dari Presiden Joko Widodo ini. Dan diutamakan untuk nanti di wilayah seluruh kanan, tempat di mana Masjid Agung Keraton Kasunanan berada. Andri. Baik, Widin Nugroho, sapi kurban milik Presiden Jokowi, dan juga Wakil Presiden terpilih, Gibran Raka Bumi Raka, sudah bersiap untuk dibagikan ke masyarakat. Kami akan pantau selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Widin Nugroho.